Emang bedanya apa sih paspor biasa sama paspor elektronik dengan biaya yang dua kali lipat? Emang keuntungan paspor elektronik itu apa sih dibandingkan sama paspor biasa? Apa persyaratan pembuatan paspor elektronik juga berbeda dengan paspor biasa? Bahkan ada yang bilang kalau kita mau ngelamar kerja, kita harus punya paspor ya. Dengar-dengar, chip dalam paspor elektronik juga bisa rusak ya. Terus gimana dong? Di video kali ini, saya akan membahas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar paspor biasa dan paspor elektronik. Tapi sebelumnya, kalian bisa subscribe channel saya, like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian tanyakan. Hai semua, saya Fajar Aris. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi yang baru berkunjung, salam kenal ya! Bagi yang masih bingung apa itu paspor, apa fungsi dan kegunaannya, dan apakah kita semua perlu punya paspor, paspor itu sendiri merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara berisi identitas kita sebagai persyaratan ke luar negeri. Intinya sih dokumen internasional kita lah. Kalau KTP itu kan identitas kita di dalam negeri. Nah, kalau paspor itu identitas kita di luar negeri. Bentuknya itu seperti buku dan berisi 48 halaman kosong. Di halaman pertama berisi identitas kita lengkap beserta foto dan nomor paspor. Dan selebihnya itu lembaran kosong. Nah, di lembaran-lembaran kosong itu fungsinya untuk menaruh visa berupa stiker atau stempel imigrasi suatu negara. Semakin kita sering ke luar negeri, maka halaman-halaman tersebut akan penuh dengan stiker atau stempel visa. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, cepat penuh atau tidaknya lembaran-lembaran yang ada di paspor ini tergantung mobilitas kita keluar masuk negara lain. Untuk fungsi dan kegunaannya, baik itu paspor biasa dan paspor elektronik, itu sama aja. Yaitu sebagai dokumen identitas kita ketika kita mengunjungi negara lain. Jadi, mereka bakal tahu dari negara mana kita berasal dan berapa lama kita akan stay di negara tersebut. Nah, kalau untuk perbedaan fisik, bisa kita lihat, kalau di paspor biasa, itu tidak ada logo sama sekali ya. Ini kosong di bawah tulisan paspor. Sedangkan paspor elektronik, di bawah tulisan paspor ini ada logo kotak kecil. Nah, logo kotak kecil ini adalah lokasi chip yang berisi data biometri kita. Seperti informasi, foto, dan sidik jari pemilik e-paspor. Chip yang tertanam di paspor elektronik atau e-paspor ini sudah sesuai dengan standar Dan hanya dapat diakses datanya melalui pemindaian atau scanning. Sehingga data kita yang ada di dalamnya itu lebih aman dan akan sulit untuk dipalsukan. Untuk biayanya sendiri memang lebih mahal daripada paspor biasa. Untuk pembuatan paspor biasa itu kan Rp350.000, sedangkan untuk paspor elektronik itu Rp650.000. Dibandingkan dengan paspor biasa yang harganya Rp350.000, dengan menambah Rp300.000 lagi, kita bakal dapat banyak keuntungan dengan memiliki e-paspor. Kira-kira keuntungannya apa aja? Pertama, data kita yang ada dalam e-paspor itu lebih aman dan akan sulit untuk dipalsukan. Yang kedua, pengguna paspor elektronik atau e-paspor ini bisa melalui autogate tanpa harus mengantri di kontra imigrasi atau immigration control di bandara ketika kita mau ke luar negeri atau ketika kita masuk ke suatu negara. Bandara Indonesia yang sudah memiliki layanan autogate itu ada di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Igusti Ngurarai, Bali. Sekedar info aja, prosedur di bandara ketika kita melakukan penerbangan ke luar negeri dan penerbangan domestik itu berbeda. Kalau domestik, ketika kita sudah dapat boarding pass, lalu barang-barang kita masuk scanner buat ngecek-cek barang-barang yang bisa dibawa atau tidak, kita bisa ke boarding gate untuk menunggu pesawat kita. Sedangkan untuk penerbangan internasional, itu ada immigration control. Dan biasanya ini antri panjang banget, apalagi kalau di musim liburan seperti high season atau peak season, itu kita bisa ngantri 2-3 jam tergantung banyaknya orang yang mau ke luar negeri atau masuk ke dalam negeri. Nah, keuntungan menggunakan e-paspor atau paspor elektronik itu kita memiliki autogate sendiri dan antriannya biasanya cepat kita tinggal scan e-paspor kita di mesin scanner, lalu kita bisa langsung menuju ke boarding gate. Berbeda dengan paspor biasa, pihak imigrasi akan mengecek dan mencocokkan data diri kita, foto kita, dan sidik jari secara manual. Dan di situ juga kita akan melakukan foto dan pengambilan sidik jari. Proses itu yang bikin antrian di immigration control memakan waktu lebih lama daripada ketika kita menggunakan e-paspor. Yang ketiga, jika kita mau apply visa ke negara-negara tertentu seperti Australia atau Schengen Visa untuk Uni Eropa atau UK Visa, Pemilik e-paspor akan lebih mudah mendapatkan visa tersebut atau istilahnya visa kita granted. Hal ini dikarenakan pihak kedutaan negara tersebut lebih percaya ketika kita menggunakan e-paspor. Karena e-paspor sangat sulit untuk dipalsukan dan data kita terjamin keasliannya. Pihak kedutaan dari negara tersebut juga akan lebih percaya dan mudah dalam mengecek data diri kita secara lengkap dan akurat dari chip yang tertanam di e-paspor kita. Tapi pengajuan visa ini tidak serta-merta mengandalkan e-paspor aja loh ya. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Berikutnya, pemegang e-paspor bisa berkunjung ke Jepang tanpa harus repot-repot mengurus visa. Bukan berarti kita bisa berkunjung ke Jepang hanya bermodalkan paspor aja loh ya. Tidak seperti negara-negara bebas visa lainnya seperti Malaysia, Singapur, Thailand, Hong Kong yang kita tinggal menunjukkan paspor dan tiket pesawat bolak-balik beserta bookingan hotel di negara tujuan. Untuk bebas visa e-paspor ini, kita harus meregistrasi e-paspor kita ke Jepang Visa Application Center. Hanya saja pada masa pandemi ini, program bebas visa untuk e-paspor Indonesia sedang ditangguhkan. Ya, kita berdoa aja semoga semuanya kembali seperti semula. Untuk persyaratan pembuatan e-paspor atau paspor elektronik, ini sama aja dengan pembuatan paspor biasa. Kalian bisa cek videonya di link deskripsi. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Ada yang bilang, chip di dalam e-paspor itu bisa rusak. Jawabannya benar sekali. Chip dalam e-paspor itu bisa rusak. Akibatnya, data biometri kita yang ada dalam e-paspor itu tidak bisa terbaca oleh mesin pemindai atau scanner. Makanya kita harus jaga baik-baik agar e-paspor kita tidak cepat rusak. Tips agar chip dalam e-paspor kita tidak cepat rusak adalah dengan cara menghindari kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Satu, jangan menaruh e-paspor di saku celana. Karena kemungkinan e-paspor kita tertekuk dan terlipat. Akibatnya, chip yang ada di dalamnya bisa rusak. Berikutnya, jangan menjepit e-paspor kita dengan stapler. Karena dapat membuat perangkat pendukung yang ada dalam e-paspor juga ikut rusak. Jadi di dalam e-paspor itu bukan hanya chip saja, tapi juga ada antena dan perangkat-perangkat kecil di dalamnya. Berikutnya, jangan sampai kena cairan tertentu. E-paspor kita tidak boleh dibanting. Jangan sampai terpapar terlalu lama di suhu panas. Seperti menaruh e-paspor di atas TV atau di barang elektronik yang mengeluarkan suhu panas. Pada intinya, selagi kita menyimpannya dengan baik dan benar, pasti e-paspor kita bakal awet kok. Di video saya tentang memperpanjang paspor, ada yang komen bahwa rata-rata sekarang kerja harus menggunakan paspor. Atau rata-rata syarat mau masuk kerja itu harus punya paspor. Benar nggak? Jawabannya nggak. Itu keliru. Paspor diwajibkan bagi kita yang ingin berkunjung ke luar negeri dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti liburan, umroh, berkunjung keluarga yang tinggal di luar negeri, atau jadi pekerja di luar negeri. Selebihnya, tidak perlu. Biasanya untuk syarat pekerjaan, itu di dalam lowongan pekerjaannya, tertera syaratnya kita memiliki paspor. Dan nggak semua pekerjaan itu membutuhkan paspor, itu buat apa coba? Misal kita ngelamar jadi, katakanlah perawat rumah sakit. Persyaratannya paspor. Lah, paspor itu untuk apa? Sedangkan perawat di rumah sakit bakal sibuk banget ngurusin pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Bahkan untuk cuti liburan pun susah. Terus gunanya paspor untuk persyaratan itu apa? Sedangkan paspor itu hanya dibutuhkan ketika kita keluar negeri. Kalau nggak keluar negeri, paspor sama sekali tidak dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan bagi yang sedang mencari kerja itu SKCK, bukan paspor. Memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang pelamarnya diharuskan memiliki paspor. Dan itu karena pekerjaannya sering bolak-balik ke luar negeri. Kalau kita melamar pekerjaannya sebagai guru, sebagai waiter, sebagai manajer di restoran, itu sama sekali paspor tidak dibutuhkan. Saya pernah bekerja sebagai GRO atau Guest Relations Officer di suatu resort hotel di Yogyakarta. Itu tidak ada yang namanya persyaratan paspor. Karena boro-boro kita bisa ke luar negeri. Hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri atau Natal, itu justru kita lagi sibuk-sibuknya dan kita masuk kerja. Mengambil cuti aja susah banget, harus menyesuaikan dengan jadwal rekan kerja lainnya. Kalaupun saya ke luar negeri, itu agenda sendiri, bukan kerjaan dari hotel. Jadi di sini saya meluruskan informasi agar tidak keliru dan tidak ada lagi orang yang berpikir bahwa paspor adalah salah satu persyaratan untuk melamar kerja. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih udah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.